Liga Inggris dikenal dengan kompetisi yang bertabur pemain bintang. Ada pemain yang dapat berkarir cemelang di tim sebelumnya, tetapi justru melempem saat hijrah ke Liga Inggris. Berikut deretan pembelian terburuk sepanjang sejarah di Liga Inggris. Angel Di Maria Nama pemain asal Argentina, Angel Di Maria, termasuk daftar pembelian terburuk sepanjang sejarah di Liga Inggris. Tentu saja hal ini terbilang mengejutkan karena nama Di Maria sendiri begitu tersohor berkat bakatnya yang gemilang. Tetapi gemilangnya tersebut tak dapat ditunjukkan kalau memperkuat Manchester United pada musim 2014-2015. Dengan ekspektasi yang tinggi, Di Maria diperkenankan Man United untuk mengenakan nomor 7 klub yang sebelumnya dipakai oleh Cristiano Ronaldo dan David Beckham. Namun akhirnya, ia meninggalkan Manchester United pada musim berikutnya dengan bergabung ke PSG. Radamel Falcao Radamel Falcao telah menjadi salah satu striker terbaik pada generasi ini. Sehingga Manchester United menandatanganinya pada 2014 dengan situs pinjaman dari AS Monaco dengan opsi untuk membelinya secara permanen. Mengingat profilnya yang begitu apik, kedatangan Falcao pun membuat tim memasang ekspektasi tinggi. Tetapi, Falcao tidak bisa memenuhi harapannya dan menyelesaikan musim dengan hanya 4 gol dalam 26 penampilan bersama Manchester United. Alexis Sanchez Manchester United berhasil mengontrak Sanchez dari Arsenal dan menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Liga Inggris. Kedatangannya tentu saja diharapkan dapat menambah kekuatan ekstra untuk serangan Manchester United. Tetapi, ia gagal memberikan dampak besar ke tim. Karena itu, Sanchez pun kerap kali kehilangan kesempatannya untuk bermain di Manchester United. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!